Intro Selamat sore Pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Hamida Rizky, berikut catatan redaksi, pemerintah resmi naikan harga BPM. Intro Pedagang pasar tradisional di Batanghari berharap pemerintah tidak menaikan harga BPM. Pedagang menilai kenaikan harga BPM akan berdampak pada kebutuhan pokok yang dijual di pasaran. Intro Kenaikan harga BPM ditolak keras oleh sejumlah berdagang pasar tradisional. Salah satu contoh, Yohana, yang sudah puluhan tahun berdagang sayuran di kecamatan Muara Tembesi. Yohana mengatakan kenaikan harga BPM tentunya akan berdampak terhadap para pedagang. Sebab jika BPM naik, maka semua sayuran dan bahan lain akan mengalami kenaikan. Dikatakan Yohana, jika sayur mayur naik, maka masyarakat tidak akan lagi membeli sayuran dan pedagang akan mengalami kerugian besar. Bertambah apalah ekonomi, bertambah turun kali lah kami untuk pendapatan ini. Apalagi penjualan ini kan tergantung sama itu yang tadi yang kubilang sawit sama karet. Kalau itu dinaikkan, jadi selapa sih imbang gitu. Sementara ini kalau belum bisa dinaikkan sawit sama apa ini, biasa aja lah dulu. Udah usah dulu lah, kami masih susah kali nih ekonomi. Kami pedagang ini lah yang terasok kali, dek. Karena orang-orang ini tergantung pada sawit sama karet. Kalau itu... Sementara ini jangan, gak setuju dulu. Sebelum dinaikkan karet sama sawit, jangan dululah dinaikkan BPM. Sementara itu, Ernita, pedagang ayam potong, menyengatakan alasan dirinya tidak setuju dengan kenaikan harga BPM dikarenakan saat ini pekerjaan sudah semakin sulit, ditambah harga sawit dan karet yang turun. Alasan kita apa, engkau susu? Alasan, alasannya gimana ya, pencarian kita semakin sulit, sawit murah. Nah, dengan adanya minyak yang mahal itu, tempatnya sebarang ikut naikkan. Nah, sementara kami layak yang kecil, tambah susah lagi. Pendapatan berkurang jadi? Pendapatan berkurang. Nah, itu. Bisa naik lagi lah, segitulah kan. Pemirsa Masyarakat Kabupaten Tanjap Barat menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi pertalait dan solar. Masalahnya akan berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama masyarakat kecil. Meski kelangkaan BBM belum terjadi di beberapa SPBU yang ada di Tanjap Barat, namun rencana kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi pertalait dan solar ditolak masyarakat. Seperti yang diunggapkan oleh salah satu warga Tanjap Barat, Putri, ia menolak rencana kenaikan bahan bakar bersubsidi. Pasalnya, jika harga BBM naik, maka juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Karena BBM naik, sedangkan gaji para pekerja tidak mengalami kenaikan. Putri minta kepada pemerintah untuk kembali mengkaji dan memikirkan rencana kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut. Sementara itu, pengurus SPBU, Muntialo Firdaus mengatakan, untuk saat ini, pendistribusian BBM ke SPBU-nya dinilai masih aman dan lancar, dan belum ada ditemukan antri panjang di SPBU-Muntialo ini. Tolak Kenaikan BBM, Puluhan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Geruduk Kantor DPRD Tanjung Cabung Barat. Dalam orasinya, puluhan mahasiswa HMI ini menyuarakan penolakan kenaikan BBM yang dinilai sangat menyulitkan rakyat, terutama bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Rabu 31 Agustus merupakan unjuk rasa serentak dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Suasana unjuk rasa akan penolakan kenaikan BBM ini juga terjadi di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Seperti terlihat, puluhan mahasiswa HMI berunjuk rasa di kantor DPRD Tanjung Cabung Barat. Dalam orasinya, ada beberapa poin yang menjadi tuntutan HMI, salah satunya menolak kenaikan BBM. Selain itu, dalam orasinya, puluhan mahasiswa HMI ini juga menyatakan ancloknya harga pertanian saat ini, seperti harga kelapa, dalam, dan pinang. Sebab kedua komoditi tersebut merupakan komoditi andalan bagi masyarakat Tanjung Cabung Barat. Ketua HMI Tanjung Cabung Barat, M. Lukman mengatakan, dalam orasi kali ini, selain menolak kenaikan BBM, serta ancloknya harga kelapa dalam dan pinang sejak tiga bulan terakhir. Sehingga ini berdampak terhadap taraf ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang menggantukan hidup dari hasil pertanian. Ia berharap dengan adanya orasi ini, setidaknya para pemangku kebijakan dapat membuka mata atas hal tersebut. Sehingga ada solusi konkret dari pihak kabupaten maupun para anggota dewan terhormat, yang merupakan perpanjangan tangan dalam hal mewakili suara rakyat. Di dalam keadaan kami, pertama soal isu kenaikan harga beli yang bersusiri, kemudian soal kenaikan tarik bekeri, kemudian isu kedaerahan yang juga tidak nukun menjadi poin, menurutkan kami ancloknya harga komoditas pinang dan kelapa dalam, yang mana komunitas pinang dan kelapa dalam ini juga merupakan komunitas asli di Kabupaten Teknik Jambung Barat, yang mana semua kabupaten di Provinsi Jambung ini memiliki. BBM sendiri, kami mendesak pihak DPRN Kabupaten Teknik Jambung Barat untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat di dalam bentuk rekomendasi tertulis untuk tidak menyepakati usulan dari pemerintah. Sementara anggota DPRD Tanjung Jambung Barat, Jamal Darmawan SIE mengatakan, apa yang menjadi orasi himpunan mahasiswa Islam ini tentunya ia sangat menyambut baik, dan apa yang menjadi beberapa tuntutan HMI ini, ia akan dilaporkan kepada pimpinan tertinggi di DPRD Tanjung Jambung Barat, yakni Ketua DPRD Tanjung Jambung Barat. Sehingga nanti ini menjadi catatan penting dan solusi bagi pihak DPRD Tanjung Jambung Barat. Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. BBM jenis Pertalait naik menjadi Rp10.000 per liter, sedangkan Pertabak di harga Rp14.500. Presiden Jokowi Dodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada Sabtu 3 September 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pengumuman kenaikan tersebut disampaikan Presiden Jokowi di Sekretariat Presiden bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Daftar harga terbaru BBM diantaranya harga Pertalait dari Rp7.500 menjadi Rp10.000 per liter, Pertabak dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter, dan Solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalait dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertalait non-subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa kenaikan BBM ini dilakukan karena peningkatan subsidi dan ABBN. Jokowi mengatakan saat ini subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu, yakni sebanyak 70%. Ia mengatakan dinaikannya harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah. Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai atau BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150.000 per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari kejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari ABBN. Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini, pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah. Yaitu, mengalihkan subsidi BBM. Sehingga, harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan. Dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk Rp16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000. Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk melayang. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Kenaikan ini mulai berlaku pada pukul 14.30 pada Sabtu 3 September 2022 atau 1 jam pasca diumumkan. Pemerintah Pusat telah resmi menaikkan harga BBM di seluruh Indonesia mulai pukul 14.30 pada Sabtu 3 September 2022. Bagaimana tanggapan masyarakat Jambi terkait hal ini? Berikut liputannya. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri. Sampai jumpa. Jek TV Inspirasi Kito Sejak dikeluarkannya pengumuman resmi oleh pemerintah pusat pada hari Sabtu 3 September 2022. Maka sejak pukul 14.30 semua SPBU di Indonesia resmi menggunakan harga baru yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini mendapatkan tanggapan dari masyarakat khususnya di Jambi. Muslim selaku sopir mobil mengatakan bahwa kenaikan harga ini tidak disangka dirinya selaku masyarakat. Dirinya merasa tidak setuju dengan kenaikan harga ini. Dirinya berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan lagi nasib masyarakat. Aduh tidak disangka-sangka juga ya. Sekarang kemarin dibilang tanggal 1 sudah mulai naik. Ternyata tidak jadi naik. Sekarang sudah tanggal berapa sekarang tiba-tiba kenaikan mendadak gitu. Jadi saya tidak terima juga kalau dengan adanya kayak gini caranya kita merasa dirugikan. Sementara itu Jose, sopir mobil truk mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini sangat berpengaruh dan berdampak khususnya kepada sopir mobil truk angkutan. Dirinya berharap kenaikan ini tidak naik lagi ke depannya. Kalau menurut saya pribadi Bang, tiap sopir beda-beda lah Bang. Tapi kalau tanggapan kami pribadi, kalau masih naik seribu, tidak terlalu signifikan lah naiknya Bang. Masih beda-beda seribu, sudah pangkul lagi. Apa Bang ya? Apakah tidak ada mempengaruhi biaya transportasi Bang? Berpengaruh lah dikit Bang. Misalnya kayak isi Rp300 mungkin sekarang naik lagi. Mungkin Rp350 atau Rp350 sekian lah. Kalau harapannya sih, harganya tidak terlalu melancangin lah Bang. Itu harapannya. Berikut harga terbaru BBM. Pertalaik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertama dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Pertalaik dari Rp10.000 per liter.000 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 per liter. Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!